Kitab Samuel yang kedua, pasal 7 Daud mau membangun rumah Tuhan Sesudah Raja Daud pindah ke rumahnya yang baru, Tuhan memberikan keamanan kepadanya dari musuh di sekitarnya. Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan, Lihatlah, aku mendiami rumah dari kayu cedar, Sedangkan kota kudus Allah masih dalam tenda. Nathan menjawabnya, Laksanakanlah yang engkau mau lakukan, Tuhan menyertai engkau. Malam itu, Tuhan berkata kepada Nathan, Pergi dan katakanlah kepada hambaku, Daud, Beginilah firman Tuhan, Bukan engkau yang membangun rumah untukku diami, Aku tidak mendiami sebuah rumah ketika aku membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tidak, aku berjalan berkeliling dalam sebuah tenda. Aku memakai kemah menjadi rumahku. Aku tidak pernah meminta kepada suku manapun di Israel Untuk membangun bagiku sebuah rumah yang terbuat dari kayu cedar. Katakanlah kepada hambaku, Daud, Inilah perkataan Tuhan yang maha kuasa. Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika engkau menggiring domba-domba. Dari sanalah, aku menetapkan engkau menjadi pemimpin atas umatku, Israel. Aku telah bersamamu kemanapun engkau pergi dan mengalahkan semua musuhmu. Aku akan membuat engkau menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi. Aku menentukan suatu tempat bagi umatku, Israel, dan menempatkan mereka di sana. Sehingga mereka menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi berpindah-pindah. Orang dirhaka tidak lagi menindas mereka seperti pada mulanya. Aku mengangkat hakim-hakim atas umatku, Israel. Aku juga akan memberikan keselamatan bagimu dari semua musuhmu. Aku akan menjadikan keluargamu, keluarga raja-raja. Apabila tiba ajalmu, engkau dikuburkan bersama nenek moyangmu. Maka aku akan menjadikan anakmu sendiri menjadi raja. Dialah yang membangun rumah bagi namaku, dan aku mengokohkan kerajaannya selamanya. Aku menjadi bapanya, dan dia menjadi anakku. Jika dia berdosa, aku menghukumnya melalui orang lain yang menjadi sebagai cambukku. Kasihku tidak pernah hilang dari dia. Aku tetap setia padanya. Aku mengambil kasih dan kebaikanku dari Saul. Aku menjauhkannya apabila aku datang kepadamu. Keluarga kerajaanmu terus berlanjut selamanya. Engkau dapat bergabung padanya. Engkau dan kerajaanmu akan berlanjut terus. Tahtamu berdiri selamanya. Nathan menyampaikan perkataan dan penglihatan itu kepada Daud. Dia menyampaikan segala sesuatu kepada Daud yang telah dikatakan Allah. Kemudian masuklah Raja Daud dan duduk di hadapan Tuhan sambil mengatakan, Ya Tuhan Allah, mengapa aku begitu penting bagimu? Mengapa keluarga ku begitu penting bagimu? Mengapa engkau membuat aku begitu penting? Aku ini hanya seorang hamba. Tetapi Tuhan Allah telah mengatakan tentang masa depan keluarga hambamu ini. Apakah hal seperti itu merupakan kebiasaanmu berbicara kepada manusia, Ya Tuhan Allah? Apalagi yang dapat ku katakan kepadamu, Ya Tuhan Allah? Engkau tahu bahwa aku hanya hamba. Engkau akan melakukan semua hal yang ajaib itu karena engkau telah mengatakan akan melakukannya dan karena engkau mau melakukannya. Dan engkau telah menetapkan supaya aku tahu tentang hal itu semuanya. Ya Tuhan Allah, itulah sebabnya engkau sangat agung. Tidak ada yang seperti engkau. Tidak ada Allah kecuali engkau. Kami tahu itu karena kami telah mendengar tentang yang telah kau lakukan. Dan tidak ada satu bangsa pun di dunia ini seperti umatmu Israel. Mereka umat yang khusus. Engkau membawa mereka dari Mesir serta membebaskan mereka. Engkau membuat mereka umatmu. Engkau telah membuat hal-hal yang besar dan ajaib bagi orang Israel. Engkau membuat hal-hal yang ajaib bagi negerimu. Engkau meneguhkan umat Israel sebagai umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau menjadi Tuhan mereka. Dan sekarang ya Tuhan, tepatilah janjimu tentang hambamu serta keluargaku untuk menjadikan keluargaku keluarga raja selamanya. Maka namamu akan dimuliakan selama-lamanya. Dan orang akan mengatakan Tuhan yang maha kuasa adalah Allah Israel. Dan keluarga hambamu, Daud, akan terus menjadi kuat melayani engkau. Ya Tuhan yang maha kuasa, Allah Israel, engkau telah mengatakan kepada hambamu, aku akan membuat keluargamu menjadi besar. Itulah sebabnya aku hambamu ini memberanikan diri menyampaikan doa ini kepadamu. Tuhan Allah, engkau lah Allah. Aku percaya pada firmanmu. Engkau telah menjanjikan hal-hal yang baik kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Biarlah mereka berdiri di hadapanmu dan melayanimu selamanya. Tuhan Allah, engkau sendiri telah mengatakan itu. Engkau sendiri telah memberkati keluargaku dengan berkat yang selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!